Selamat siang guys, hari ini kita akan perbaiki hawe yang bocorannya lewat laras jadi pertama kita harus diperedal ini tidak ya tapi harus hati-hati ingat angin harus di posisi rendah dulu guys ini bukan untuk membidik tapi untuk mengetes aja karena peralui kita langkah pertama kita bongkar baut murdua ini kanan dan sebelah kiri, tidak perlu triggernya ini tidak perlu oke kita bongkar dulu jadi harus hati-hati karena ini perbaikan aluminium mencangin membuka itu juga hati-hati panjang daunnya ya sekarang simpel sekali ya cuma baut saja oke, ini begini ini bautnya cuma begini guys untuk ini ini yang disitu murd ini dulu air satu sama yang air satu kita bongkar dua-duanya lepas istilahnya kita mau ganti bocor lewat paras lepas ya pakai tangan saja ini kalau bisa kalau ada kalau bisa kalau ada sipit ini sementara kita coba dengan seadanya coba dong nanti kalau kita yakin baru kita kita ganti baru ya karena lara saja tapi harus beli satu set mahal ini 500 diwars setiap termasukkan ini kalau memperbaiki HW itu baunya sangat lunak-lunak jadi kalau mencangin tidak buah terlalu ekstrim di rasa-rasa misil bekerja itu kalau sudah malah kemampatan ya sudah kemampatan sabar guys oke seperti yang ini kenapa tanya kita coba saya mau balik gimana bagi senapan memang harus diserahkan kepada anak kalau tidak tahu nanti kadang-kadang mengencangkannya pun terlalu kencang sekali kalau tidak perlu itu bisa malah menyebabkan apa ya aus lanas di uang mur tekan dulu ya ini saya enggak apa sempurna selaras mudah-mudahan jadi ini kan udah dua baut jadi harus bersilang ya kencangannya harus bersilang jadi harus sama-sama satu tidak lagi dua dirasa-rasa jangan terlalu kencang tiga indah indah lagi empat satu lagi lima ini kalau sudah gua betul lalu harus ini cukup kita coba dulu masukkan ya sudah tidak locor jadi sudah aman ya ini kita coba tambah sedikit untuk meyakinkan saja ini jadi tidak perlu harus bagai tenaga cukup kita akan pasang halnya dulu apa tiga sebelumnya kalau mau mudah itu ternyata dilepas dulu ya ini tapi kita karena sampai kita baru sementara untuk testing selamat ini sama ya kalau kencang bau-bau enggak usah terlalu apa kuncang sekali itu enggak usah asal nempel ikatnya dengan perasaan Hai nah cukup begitu saja cukup hai 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 jadi itu kalau tadi mengatasi kebocoran lewat laras atau lewat apa ya ini angin harus posisi di rendah dulu ya guys enggak usah terlalu tinggi-tinggi Hai tuh masih di kuning saja karena kan sifatnya untuk pengetesan bukan untuk membidik itu untuk mengatasi kebocoran laras hawi ganti sil tapi sekali lagi cerahkan kepada akhirnya karena umur ruangan ini chamber ini sangat sensitif tidak perlu harus meningkat kuat-kuat murid jadi sedang 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 sedia berarti masalah jadis untuk mengiakan saja untuk para senior yang sudah enggak biar lebih terus oke terima kasih